yo 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 assalamualaikum warahmatullahi Halo bergaduh ketemu lagi di channel sama proklamator kawan-kawan kali ini kita akan menuju ke rumah Bapak Petani yaitu Bapak Tusin ya karena kita mau mengirim bibit bawang bagaimana keseruannya simak bareng-bareng totonabis mulai dari awal sampai akhir ya bibit bawang merah probolingo kita langsung saja ke TKP dan simak terus di channel sama program selamat menyaksikan let's go Oke kawan-kawan kita perjalanan menuju ke rumah Bapak Tusin ya kita sudah berada di desa merangkut lawang kecamatan Deringu Kabupaten probolingo kita meluncur ke rumah petani sukses Kabupaten probolingo yaitu Bapak Tusin untuk pengiriman bibit bawang merah ya kita akan membahas nanti bagaimana cara pemilihan bibit bawang merah dan juga cara perawatan si bawang merah Oke sahabat semuanya kita sudah nyampe ke lokasi kita sudah nyampe di rumah Bapak Tusin dan kita juga membawa bibit bibit bawang merah nah ini bibit bawang merah jadi setiap para petani yang ada di desa khususnya desa merangkut lawang setiap kali panen bawang merahnya harus menyisihkan paling tidak satu atau dua kita untuk digunakan sebagai bibit bawang merah tergantung dari hasil panennya nanti kalau panen panennya itu banyak kemungkinan untuk menaruh bibit bisa agak lebih banyak sedangkan kalau sekitar satu atau satu setengah setengah ton kita bisa menaruh sekitar satu atau dua gintang saja kawan-kawan nah ini Bapak Tusin sudah mulai mengangkut bawang merahnya dari atas mobil untuk ditaruh nah ini sekarang dijemur kawan-kawan untuk pembuatan dan cara perawatan bibit bawang merah ya ini ada dua yang pertama bisa langsung dijemur di halaman rumah atau bisa juga ditaruh di dapur tapi secara digantung di atas dan dibawahnya kalau bisa itu ada tungku atau tumang kalau kalau kata orang sini ya jadi asatnya itu bisa membuat bibit bawang merah menjadi lebih keras dan juga lebih bagus sehingga nanti sekitar dua bulan maka bibit bawang merah tersebut tidak menjadi kempos atau kempes kawan-kawan sedangkan Bapak Tusin cara perawatannya beda lagi yaitu dengan cara dijemur di luar atau di halaman rumah kawan-kawan ini juga cara khusus tidak apa-apa kita merawat pembibitan yang akan dipakai untuk bibit bawang merah nanti untuk ditanam kembali kita jemur di luar di halaman rumah nah ini tidak usah dipakai asap tetapi melainkan dengan bantuan sinar matahari kawan-kawan akan tetapi tidak langsung begitu nanti di atas dari bibit bawang merah tersebut kita tutupi pakai dedaunan agar sinar matahari tidak langsung mengenai si bawang merah ya dan perlu diketahui juga bahwasannya bawang merah ini dijemur di luar ini paling tidak berkisar sekitar kurang lebih dua bulan kawan-kawan baru setelah itu bisa ditanam kembali di lahan atau sawah para petani di desa ini khususnya bagi Bapak Tusin ini kawan-kawan andaikan kurang dari dua bulan si bawang merah ini ditanam maka nanti memang akan tumbuh akan tetapi apabila ada penyakit atau hama yang datang maka kekuatan dari si bawang merah tidak seberapa seberapa tahan akan kalau dua bulan itu bisa bagus kawan-kawan andaikan dijemur lebih dari dua bulan bagaimana atau dijemur selama tiga bulan itu bisa tambah lebih bagus kawan-kawan karena kalau dijemur lebih dari dua bulan atau bisa dibilang tiga bulan maka pertumbuhan dari si bawang merah bisa cepat tumbuh apabila ditanam kembali akan tetapi kalau musim hujan pertumbuhan yang cepat bisa membuat daun itu bisa ngolet kata orang sini kawan-kawan jadi lebih baik untuk perawatan dan pemilihan bibit lebih unggul untuk si bawang merah itu lebih enaknya sekitar dua bulan saja dan untuk pemilihan bawang merah itu pada waktu kita mau panen atau mencabut atau mencebol bawang di sawah itu kita pilih mana saja bawang yang dirasa bagus atau buahnya besar-besar itu kita pilih nanti dikumpulkan nah dijadikan satu kemudian di pakai sebagai bibit untuk penanaman kembali di bulan berikutnya kawan-kawan ya oke kawan-kawan itulah ulasan singkat tentang cara pemilihan dan cara perawatan bibit unggul si bawang merah di Kabupaten dan Superbelingko semoga terhibur dan bermanfaat buat semuanya salam dari sang proklamator kawan-kawan itulah tadi cara pemilihan bibit unggul si terima kasih kita lanjut di dalam waktu kurang lebihnya mohon dimakan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam saya dari sang proklamator selamat menikmati